Hai Raya Idul Adha, kurandai dua pekan, sejumlah ternak sapi diperiksa untuk mengurangi penyebaran penyakit mulut dan kuku, tidak terkecuali sapi yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Jelang Hari Raya Idul Adha, satu persatu ternak sapi di pasar hewan pertambakan diperiksa petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Banjar, Negara Jawa Tengah. Puluhan ternak sapi ini diperiksa guna mencegah menyebarnya penyakit mulut dan kuku. Petugas juga melarang peternak sapi untuk tidak menjual sapi dalam kondisi sakit. Kita tidak mengizinkan untuk peternak yang terindir, khusus PMK itu masuk ke pasar. Terus terang ada satu atau beberapa yang masuk ke pasar. Tapi memang disuruh pulang ya Pak ya? Ya, disuruh pulang. Sementara itu sapi yang diberi nama Selamet ini sedang menjalani perawatan. Sambil menunggu diangkut ke Surabaya. Ya, Mulyono, sang pemilik sapi tidak menyangka bahwa sapi yang kini telah berusia 2,5 tahun itu akhirnya terjual lebih dari 100 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, pembelinya adalah orang nomor satu di Indonesia. Waktu saya ketemu teman-teman, waktu ada sosialisasi PMK di Desa Wonogerto itu kebetulan ada teman dokter yang itu bilang Pak sapinya mau dikeluarkan. Kalau cocok, saya keluarkan enggak apa-apa mas. Ternyata itu direkom untuk dijadikan korban Bapak Cokowi.